Karena yang kita tahu, Ibas itu kan hanya tersangkut paut soal kasus korupsi, hambalang, gitu ya. Karena, ya, kemana-mana, Anas Urbaningrum, kemudian Yulianis, Nazaruddin, itu semua kompak mengatakan bahwa Ibas terima uang, gitu ya. Tapi kalau soal kasus narkoba, ini kita baru tahu, gitu. Ada apa ini? Selamat malam, para mantan. Selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang sekarang jadi suka ngegosip sama tukang sayur. Kasian sekali mereka bisa berakhir seperti itu. Tapi bagi saya, cerita para mantan ini itu jadi mirip sekali seperti orang-orang demokrat hari ini, gitu. Yang suka ngegosip, suka ngerang cerita, suka bicarain orang lain tanpa data, tanpa bukti. Demokrat banget. Maka kalau ada orang mau belanja sayur, membuka pembicaraan dengan gosip, jangan-jangan kader itu. Karena bayangkan, loh. Herzaki Mahendra, tim komunikasi patah demokrat, gitu ya. Dia bilang bahwa Yusril itu menjadi pengacara Muldoko, membela kubu Muldoko demi uang, demi rupiah, demi bayaran. Dan kemudian Andi Arief juga mengatakan hal yang serupa. Bahwa dulu, Yusril ini sempat datang ke kubu AHY, lalu kemudian meminta bayaran sebesar 100 miliar rupiah untuk membela AHY di sidang gugatan. Tapi karena AHY nggak punya uang, kemudian demokrat nggak bisa bayar, gitu ya. Maka sekarang Yusril malah ngebelain Muldoko. Itu kan susah dibuktikan, gitu. Apa datanya? Apa buktinya? Gak ada. Cuma ngerang cerita. Nah, kemudian yang menjadi lebih lucu lagi adalah oleh orang yang sama, Herzaki Mahendra. Di minggu yang sama, dia menyampaikan pernyataan yang berbeda. Gossip yang berbeda lagi. Karena katanya Muldoko itu udah nggak solid kubunya. Apa namanya, Marzuki Ali sudah keluar, Nazaruddin sudah keluar. Itu gara-gara nggak punya logistik, nggak punya uang. Kas mereka ini sudah menipis. Sudah nggak ada, katanya. Nah, ini kan bertolak belakang, gitu. Mana yang benar? Apakah Yusril ini membela kubu Muldoko demi uang dengan bayaran mahal sampai ratusan miliar? Atau kubu Muldoko nggak punya uang? Mana yang benar ini? Kalau Yusril dibayar sampai ratusan miliar, itu kan artinya kubu Muldoko masih banyak uangnya. Itu logika sederhananya, gitu. Nah, Herzaki Mahendra menyampaikan ini tanpa rasa bersalah sekalipun. Mama banget. Mama banget. Gosih-gosih diantara mama itu kan kadang nggak logis, nggak nyambung, gitu. Semasa seperti kadrun, lah. Kadang-kadang dituduh komunis, dituduh kafir, dituduh kapitalis. Mana yang benar ini? Dan kalau kita perhatikan sebenarnya, gitu, apa yang disampaikan oleh Andi Arief, ini sebenarnya terpola. Sebelumnya sudah pernah terjadi. Dulu, ketika Pilpres 2019, ketika Prabowo menunjuk Sandiaga Uno sebagai wakilnya, itu kan langsung marah para demokrat ini. Termasuk Andi Arief. Langsung menuduh bahwa Prabowo ini menerima uang ratusan miliar, satu triliun, untuk dibagikan kepada PKS dan PAN, masing-masing lima ratus miliar. Lalu kemudian Prabowo disebut sebagai Jenderal Ardus. Nah, sekarang sama. Lawannya adalah Yusril. Langsung Yusril dituduh sebagai orang yang dibayar ratusan miliar. Terpola banget, gitu. Dan kalau kita perhatikan, ini nggak cuma Andi Arief, hampir semua kader demokrat sama kayak gini. Semua orang yang bertolak belakang dengan demokrat, siapapun itu, langsung dicap buzzer. Coba perhatikan di kolom komentar orang-orang demokrat. Entah itu Ahaye, Anissa Pohan, Andi Arief, Rahlana Siddiq. Coba perhatikan. Pasti kalau ada orang bertolak belakang dengan dia, langsung dicap buzzer lu. Dibayar kamu pasti, ya. Jadi repot, gitu. Karena kalau mau jujur, sebenarnya kalian itu dibayar juga, kan? Ikan sama aja, gitu. Kader demokrat, bikin video, bikin narasi, ada voice over-nya, gitu ya. Ada editornya. Masa iya editornya nggak dibayar? Apa iya? Dan selain itu, video-video demokrat, ini kan nggak ada iklannya. Cuma nyebar di Twitter, ya sudah. Di kalangan sendiri aja. Ya bayarannya dari mana, dong? Kalau kita bikin video, ada editor, ya ada iklannya juga. Nah, iklan ini kemudian dibayarkan kepada editor dan manajemen. Jelas, gitu. Nah, kalau demokran, dari mana bayarannya? Apa iya? Demokran nggak punya uang, sih. Dan selain itu, masih nggak kapok-kapok lagi juga, Hersaki Mahendra. Dia cerita bahwa dulu, di tahun 2015, Muldoko ketika masih jadi Panglima TNI, itu sempat mendatangi SBY ke rumahnya, katanya. Lalu kemudian, Muldoko meminta Marzuki Ali menjadi sekjen Partai Demokrat. Ya, Muldoko nggak mungkin ngurusin ini, gitu ya. Nggak mungkin ngurusin gosip-gosip receh kayak gini, gitu ya. Karena Muldoko sibuk. Cuma kan, ini secara logika susah untuk kita terima, gitu. Bagaimana mungkin seorang Panglima TNI bisa datang ke rumah wakil mantan presiden, tapi nggak ketahuan media. Nggak ada saksinya. Lalu kemudian, Muldoko meminta Marzuki Ali jadi sekjen. Apa urusannya? Apa urusannya? Apa urusannya, gitu? Kan nggak ada hubungannya, gitu. Muldoko kan Panglima TNI, waktu itu. Lagian ngapain Muldoko ngurusin cewek-cewek sama Partai Demokrat? Sama SB, gitu ya. Dan selain itu, SBY ini kan orangnya sangat ceriwis, gitu. Cerewen. Disentil dikit, dia curhat pasti, gitu. Nah, apalagi ada kejadian besar kayak gini. Yang sampai didatangin Panglima TNI, meminta agar Marzuki Ali jadi sekjen. Pasti dia curhat tuh panjang lebar di Twitter kalau bener-bener terjadi, gitu. Tapi kan nggak ada tuh. SBY nggak pernah cerita soal itu. SBY ini, jangankan disindir atau disentil, bahkan nggak nyebut nama dia pun, kalau Pak Jokowi bahas sesuatu yang menyangkut dia, gitu ya. Dia langsung marah tuh. Emosi dia. Emosi jiwa, gitu. Nah, ini ada kejadian besar Panglima TNI mengintervensi Pantai Demokrat, masa iya nggak curhat dia? Pasti curhat lah kalau bener, gitu. Tapi ya, namanya Herzaki Mahendra ini kan orangnya suka bicara ceplas-ceplos, gitu ya. Nggak terkontrol. Lalu kemudian dia juga bercerita bahwa MPR, katanya cikal bakal demokrat, itu dulu dibentuk dan berdiri gara-gara SBY mau jadi wapres Ibu Megawati. Maka setelah itu terbentuklah Pantai Demokrat. Cuma dia tuh keselip lidah. Entah keselip lidah atau dia nggak ngerti, gitu. Saya nggak tahu. Dia bilang bahwa Ibu Megawati melengsarkan Gusdur. Setelah Ibu Megawati melengsarkan Gusdur, maka setelah itu Ibu Megawati jadi presiden dan mencari wakil. Nah, dua kandidatnya adalah Hamzahas dan SBY. Nah, gara-gara pernyataan ini, gara-gara pernyataan Herzaki Mahendra ini, banyak dari kader-kader PDI itu tersinggung dan marah. Karena ini jelas fitnah, gitu. Ibu Megawati nggak pernah melengsarkan Gusdur. Nggak ada, gitu. Dulu tuh dipilih oleh LHMPR. Nah, Ibu Megawati jadi presiden, ya gara-gara dipilih MPR. Gusdur dilengsarkan sama MPR, bukan sama Ibu Megawati. Jadi, pernyataan Herzaki Mahendra ini mengundang emosi banyak orang dari kader PDI Perjuangan. Lalu kemudian dibantah, diserang, diancam. Kalau sampai Herzaki Mahendra tidak minta maaf, atau Demokrat versi AHY tidak memecat Herzaki Mahendra, maka jangan salahkan PDI Perjuangan akan membongkar kasus-kasus hukumnya. Membongkar kasus hukum korupsi, narkoba, yang selama ini itu katanya menyangkut anak-anak SBY. Ini menarik. Karena yang kita tahu, Ibas itu kan hanya tersangkut paut soal kasus korupsi, hambalang, gitu ya. Karena, ya, kemana-mana, Anas Urbaningrum, kemudian Yulianis, Nazaruddin, itu semua kompak mengatakan bahwa Ibas terima uang. Tapi kalau soal kasus narkoba, ini kita baru tahu, gitu. Ada apa ini? Boleh komentar di kolom komentar, ya. Karena begini, loh. Ini masuk akal, gitu ya. Agak cukup logis. Karena ketika Andi Malarangeng, dijadikan majlis tertinggi partai, jadi elit demokrat lagi, padahal dia koruptor, terbukti korupsi dan sudah dipenjara, gitu. Tapi masih ditarik kepada demokrat lagi. Ini kan kayak dia menutupi satu kasus, gitu. Kayak jadi benteng putra mahkota. Itu logikanya, gitu ya. Kemudian Andi Arief. Sama-sama Andi. Andi Arief. Ini kan tercangkut paut kasus narkoba. Udah ditangkep, gitu ya. Lalu kemudian masih sekarang dipertahankan di partai demokrat. Ini kan, apa bener ada cangkut paut dengan kasus narkoba anaknya Pak SBY? Tapi Herzaki Mahendra, yang sangat ketakutan waktu itu, gitu. Hari ini, dia sudah minta maaf. Dia minta maaf, katanya dia keselip lidah. Yang bener adalah ketika Ibu Megawati menggantikan Gus Dur. Ya gak tahu deh, Herzaki Mahendra ini minta maaf karena takut demokrani dibongkar kasus-kasusnya, gitu ya. Atau beneran dia merasa bersalah, atau hanya keselip lidah. Ya, kita gak tahu mana yang bener. Tapi bagi saya, itu pelajaran baru dan materi baru, gitu. Karena untuk kasus narkoba, ini belum ada nih ceritanya. Jadi, bagi PDI Perjuangan, bagi kader, gitu ya, yang kemarin bilang bahwa ada kasus narkoba kepada anak-anak SBY, Putra Mahkota Cikias, sebaiknya dibongkar saja lah. Supaya makin jelas permasalahan ini, gitu ya. Lalu kemudian kalau soal kecurangan demokrat yang sampai naik sampai 300% suaranya, yang itu dilakukan oleh kecurangan manipulasi DPT, lalu kemudian pengarahan aparat dan bansos, gitu ya. Ya, itu kita semua sudah tahu. Tapi yang narkoba ini kita belum tahu loh. Jadi tolong dibongkar sedikit-sedikit. Supaya muncul cerita-cerita menarik di tengah-tengah kita, gitu ya. Tapi ya pada intinya, demokrat ini kayaknya apes banget, gitu ya. Karena dia sekarang, karena bayangkan, Panglima TNI yang dipilih oleh SBY, sekarang jadi musuhnya SBY, berlawanan, gitu ya. Kemudian Yul Sril, ini menterinya SBY dulu, gitu. Nah sekarang bertentangan dengan SBY, gitu. Bayangkan betapa bermasalahnya seorang demokrat ini, gitu. Dan kalau saya pikir-pikir, orang-orang demokrat ini kayak sama-sama nggak punya malu dan nggak tahu diri, gitu. Sama kayak SBY. SBY ini kan sebenarnya kalau dibandingkan Pak Jokowi, dia gagal total. Jauh lah. Nggak bisa dibandingkan, gitu. Ibarat orang punya pengeluaran, apa namanya, pendapatan 10 juta sebulan. Nah dia, SBY ini, itu cuma 100 ribu. Jauh banget. Bedanya jauh banget. Tapi SBY, tapi masih merasa bahwa dia ada presiden terbaik di Indonesia. Dan menurut anaknya, SBY ini adalah presiden di masa kejayaan Indonesia. Omong kosong, gitu. Tapi anaknya juga sama. Dia gagal di Pilkada DKI. Sekarang mau jadi capres. Apa urusannya, gitu. Udah gelah di Jakarta. Sekarang mau nasional. Apa nggak ngaca, gitu. Nggak ngaca, gitu. Cuma, di akhir video ini, saya ingin klarifikasi dan ingin perjelas, gitu ya. Sebenarnya, saya itu juga nggak suka dengan Muldoko. Saya punya alasan, saya punya ceritanya. Cuma, saya nggak mau sampaikan, gitu ya. Cuma kalau dibandingkan AHY, Muldoko atau AHY, jelas saya lebih mendukung Muldoko. Karena SBY, AHY ini ya kumpulan orang-orang yang nggak tahu diri, nggak tahu malu, gitu. Itu kesimpulan saya. Jadi, saya lebih baik Demokrat ini dipegang oleh Muldoko. Tapi, kalaupun nanti Muldoko menang, gitu. Jadi capres, gitu. Ya, mungkin saya akan milih lawannya. Jadi, sebenarnya, maksud saya dalam konten-konten Demokrat ini, itu sebenarnya tujuannya cuma satu. Untuk menenggelamkan Demokrat di tahun 2024 dan seterusnya. Cuma itu, kok, gitu. Cuma kebetulan sekarang jadi bersebarangan dengan Yusril, bersebarangan dengan Muldoko, ya sudahlah kita belain Yusril dan Muldoko. Ya, saya nggak suka Muldoko, tapi saya lebih nggak suka dengan SBY, AHY, dan kelompoknya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah Kura-Kura. Terima kasih sudah menonton.